Kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa ribuan migran memadati wilayah perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat di pintu gerbang Eagle Pass, Texas pada kamis waktu setempat. Mereka berusaha masuk ke wilayah Amerika Serikat guna mencari kehidupan yang lebih baik. Ribuan migran asal Meksiko berusaha memasuki wilayah Amerika Serikat melalui pintu gerbang Eagle Pass di Texas, Amerika Serikat pada kamis waktu setempat. Ribuan migran ini mengantri untuk bisa mendapatkan izin memasuki wilayah Amerika Serikat. Penjagaan di wilayah perbatasan ini pun diperketat. Ratusan petugas disiagakan di lokasi ini guna menghindari kericuhan antar migran. Wali kota Eagle Pass, Rolando Salinas, sebelumnya telah mengeluarkan peringatan darurat atas lonjakan migran yang tidak berdokumen ini. Lonjakan migran asal Meksiko ini diprediksi masih akan berlanjut hingga pekan depan. Para migran ini berusaha masuk ke wilayah Amerika Serikat guna mencari kehidupan yang lebih baik. Pintu gerbang Eagle Pass sendiri merupakan wilayah perbatasan tersibuk di Amerika Serikat dengan Meksiko. Para migran ini menunggu layanan kereta api untuk bisa membawa mereka ke kota Texas. Nusantara TV melaporkan.